Pertama-tama ya harus kita siapkan lah bahan-bahannya Disini ada 250 gram kentang Ada kuning telur, putih telur 2 sendok margarin Bawang putih bubuk Ada merica bubuk Ada keju quick melt Ada susu UHT Ada tepung terigu Dan juga ada tepung panir Sebelum kita merebus kentangnya Kita masukkan terlebih dahulu Sedikit garam Lalu kita aduk-aduk Setelah itu baru kita masukkan kentang Dan kita rebus sampai kentang empuk Jika sudah tahap selanjutnya adalah Menghancurkan kentang sampai kentang tersebut memiliki tekstur yang lembut Atau hampir sama seperti mashed potato Jika kentang tersebut sudah halus Selanjutnya kita bisa menambahkan margarin 2 sendok margarin dan juga kuning telur Lalu kita aduk-aduk sampai merata Jika sudah jangan lupa kita tambahkan 2 sendok makan Susu UHT Setelah itu kita tambahkan bubuk merica Garam dan juga bubuk bawang putih secukupnya Yang terakhir adalah kita masukkan keju yang sudah kita parut Setelah itu kita aduk-aduk rata Setelah semuanya tercampur dengan rata Kita siapkan adonan tersebut Lalu kita isi keju di tengahnya Setelah itu kita bentuk bulat-bulat Jika sudah dibentuk bulat-bulat Kita bisa memasukkannya atau Membungkusnya dengan Tepung terigu terlebih dahulu Jika sudah dengan tepung terigu Selanjutnya kita masukkan ke dalam putih telur Yang sudah dipocok dan kita balurkan Ke tepung panir Setelah semuanya jadi Jangan lupa kita tiriskan di dalam freezer Selama kurang lebih 45 menit sebelum digoreng Jika sudah baru kita panaskan minyak Lalu kita goreng dengan api kecil Kita goreng sampai warnanya berubah sedikit ke coklatan Setelah itu baru bisa kita hidangkan Ini dia hasil potato cheese croquette Yang biasanya menjadi appetizer di negara Belgia Dan memiliki tekstur yang renyah Dan keju yang melted di dalamnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!